Halo, kalau kamu lagi sibuk, cuma punya 10 menit, tapi pingin latihan, yang cepat dan nggak ribet harus cari matras atau alat lain, kamu bisa coba latihan ini. Semua dilakukan dengan berdiri. Kalau kamu lagi di kantor, saya saranin buka alas kaki. Kita mulai ya. Buka kaki kamu, kira-kira lebih lebar sedikit dari hips. Kita akan mulai dengan standing side stretch. Kedua tangan di samping paha. Saya mulai dari sisi kiri. Saya angkat tangan kanan saya. Telapak tangan saya menghadap ke langit. And then exhale. Inhale, ke sisi kanan. Telapak tangan kiri saya menghadap ke langit. Reach out supaya sisi kiri kamu memanjang. And then exhale. Inhale. And exhale. Inhale. By the way, kita ada di GBK hari ini. Jadi hari ini videonya di outdoor. Inhale. And exhale. Satu kali lagi setiap sisi. Inhale. And exhale. And then inhale. Inhale. And exhale. Oke. Berdiri di posisi yang sama. Letakkan tangan kamu di ribcage kamu. Kita akan sway hipsnya ke kiri dan ke kanan. Inhale. Masih inhale. Masih inhale. Saya mulai ke sisi kanan. Pastikan ribcage kamu posisinya tetap di tengah. Gerakannya hanya dari hips. Exhale. Inhale. 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 Exhale. Inhale. And exhale. Inhale. Satu kali lagi. And exhale. Kembali ke tengah. Rapatkan kedua kaki. Dibuka kira-kira selebar hips. Saya akan menghadap ke samping. Sedikit. Standing cat stretch. Hip hinge dulu. Dorong pinggul kamu ke belakang. Dada kamu ke depan. Turunkan tangan kamu perlahan-lahan sampai di atas. Di atas lutut. Punggung kamu masih tegak. Lurus. Inhale. Tarik nafas. Exhale. Tarik masuk tailbone. Tarik masuk abdominals. Round back. Inhale. And then exhale. And inhale. And then exhale. Round back. Inhale. Kembali ke flat back. And exhale. Round. Inhale. Flat. Dadamu ke depan. Tulang ekormu memanjang ke belakang. And then exhale. Inhale. And exhale. Round. And inhale. Dua kali lagi. Exhale. Round. And inhale. Satu kali terakhir. Round. And inhale. Oke. Kita stay di sini. Saya akan berputar ke sisi yang berbeda. Sekarang, rapatkan kedua kaki kamu. Kedua lutut kamu menempel rapat. Kita akan melakukan sedikit rotasi. Pindahkan tanganmu ke sisi kiri. Saya pindah ke sisi kiri saya. Tangan kiri saya, saya buka ke arah langit. And then exhale. Pindah ke sisi kanan. Inhale. And then exhale. And then inhale. And exhale. Tidak perlu dipaksa. Sesuaikan seberapa jauh kamu bisa rotasi dari dada. And exhale. Bukan cuma tangan, tapi dari dada. Inhale. And exhale. And then inhale. And exhale. Dua kali lagi setiap sisi. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Satu kali lagi. Setiap sisi. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. Oke. Pindahkan tanganmu lagi ke tengah. Perlahan-lahan kita berdiri. Sekarang buka lagi kakimu selebar pinggul. Tangan di hip bone kamu. Bend the knees. Tekuk lututmu sedikit saja. Lalu perlahan-lahan saya pindahkan semua berat badan saya ke kaki kiri saya. Kaki kanan saya luruskan ke depan. Lalu dari hips internal rotation. Sehingga jari kaki kanan saya menghadap ke bawah. Lutut saya menghadap ke samping. Agak ke bawah. Geser ke sebelah kanan. Angkat sedikit. Taruh lagi. Tutup. And then slide up down kembali. Slide up down kembali. And slide up down kembali. Slide up down kembali. Ke samping. Angkat. Turun. Tutup. Tiga kali lagi. Samping. Angkat. Turun. Tutup. Dua kali lagi. Angkat. Turun. Tutup. Satu kali terakhir. Samping. Angkat. Turun. Tutup. Oke. Saya tarik masuk kaki kanan saya. Saya berdiri di kedua kaki saya lagi. Berat badan saya sekarang pindah ke kanan. Dan saya majukan kaki kiri. Internal rotation dari hips. Jari kaki kiri saya menghadap ke bawah. Buka. Up. Down. Tutup. Slide up down. Tutup. Open up down close. Slide up down close. And open up down. Tutup. Up down. Tutup. Tiga kali lagi. Open up down close. Open up down close. Satu kali terakhir. Up down close. Saya tarik lagi sisi kaki kiri saya. Saya kembali berdiri di kedua kaki. Berdiri tegak. Kaki masih terbuka selebar pinggul. Letakkan tangan di belakang kepala. Tidak di interlace seperti ini. Tidak di interlace seperti ini. Tapi hanya ujung jarinya saja. Inhale. Exhale. Jinjit. And down. And then jinjit. And down. Jinjit. Dada kamu tetap tegak. Tinggi ke arah langit. And down. And up. And down. And up. And down. Tiga lagi. Tiga lagi. And down. And up. And down. Last one. Tetap jinjit. Satu heels turun. Tekuk satu lutut. Dua-duanya jinjit. Kita ganti. Inhale. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Inhale. Exhale. Exhale. Satu kali lagi. Inhale. Inhale. Exhale. Exhale. Jinjit dua-duanya. Turunkan kedua heels kamu. Bikin huruf small V. Dengan kedua kaki kamu. Heelsnya rapat. Kedua toesnya menjauh. Jinjit. Inhale. Pertahankan heelsnya tetap rapat. Dan turun. Exhale. Jinjit. Inhale. Turun. And then exhale. Jinjit. Inhale. Hal turun. And jinjit. And down. Heels tetap menempel. Turun. Tiga kali lagi. And down. And up. And down. Satu kali terakhir up. Kita stay di jinjit. Tekuk kedua lutut. Jongkok sedikit. Pulses. One. Two. Three. Tutup. Pakai paha dalam kamu. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Berdiri tegak lagi. Masih jinjit. Turunkan kedua heels kamu. Buka kaki lagi paralel. Angkat kedua tangan ke atas. Ke langit-langit. Kedua telapak tangan menghadap ke dalam. Shoulders jauh dari telinga. Arms pull ke arah belakang. Inhale. Exhale. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Buka ke T position. Jempol kamu menghadap ke langit. Lalu putar sampai jempol kamu menghadap ke belakang. Dan kita tarik sedikit tangan kamu ke belakang. Exhale. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Kembalikan tangan kamu. Jempolnya menghadap ke atas. Turun ke bawah. Kita roll down. Inhale. And exhale. Soften your knees. Tekuk sedikit lutut kamu. Inhale. And exhale. Angkat. Roll up. Pertahankan abdominals kamu tetap. Engage. Dua kali lagi. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Kita sudah selesai. Kalau kamu mau lanjutin, cek video berikutnya. Saya Audrey dari Alayapilatas. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai. Saya Audrey dari Alayapilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alayapilates. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.